Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Herin dari kelas B semester 5 Pendidikan Biologi UIN Raden Lintan Lampung Untuk memenuhi tugas praktikum bioteknologi Disini saya melakukan uji coba peran mikroorganisme Pada pembuatan roti dengan proses fermentasi Ada pun bahan-bahan dalam pembuatan roti Yaitu ada tepung Yang mana tepung ini terdiri dari atas pati dan protein Protein ini terbagi dari protein giladin dan protein glutenin Yang mana protein giladin ini protein dengan struktur yang berbentuk padat dan kompak Sedangkan protein glutenin yaitu protein yang berbentuk lurus panjang Selanjutnya yaitu ada ragi Ragi ini merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang tumbuh ini untuk membutuhkan media gas Yang mana ragi ini yaitu jenis kamir yang berperan dalam pengembangan adonan roti yaitu Saccharomyces cerevisiae Ragi sendiri yaitu untuk mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk pengembangan adonan roti Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula Yang mana sengaja ditambahkan dalam adonan pada ragi yaitu terdapat enzim protease yang dapat memecah protein Serta enzim simase yang memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida Nah ketika pati ditambah enzim atau air yang terdiri dari beta amilase dan pati menjadi protein Serta seperti maltosa dan glutosa Maltosa selanjutnya diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang terdapat pada ragi Roti merupakan salah satu produk hasil fermentasi umumnya Fermentasi pada roti dilakukan dengan menambahkan ragi Ragi untuk roti dibuat dari Saccharomyces cerevisiae Yang dapat mengubah gula menjadi gas karbon untuk mengembangkan adonan roti Pembuatan roti diawali dengan proses pencampuran Yang terdiri dari beberapa teknik Salah satunya adalah Strike Dog Yaitu teknik pencampuran paling sederhana yang dilakukan dengan mencampurkan semua bahan sekaligus Tahap pencampuran ini memiliki tujuan utama Yaitu untuk membuat dan mengembangkan sifat daya rekat atau gluten pada roti Tepung sendiri mengandung protein yang sebagian besarnya akan membentuk gluten apabila dibasahi Dihaduk dan ditarik Gluten ini yang akan bertanggung jawab menahan gas CO2 Tahapan selanjutnya yaitu fermentasi atau peragian Ragi yang telah ikut tercampur di dalam adonan roti akan didiamkan selama 1-2 jam untuk memberi waktu terjadinya proses fermentasi Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida Gas karbon dioksida yang terbentuk akan menyebabkan adonan roti menjadi mengembang sehingga adonan menjadi lebih ringan dan lebih besar Tahap proses selanjutnya adalah pembentukan Pada proses ini adonan dibagi dan dibulatkan Serta didiamkan Proses pendiaman ini bertujuan untuk memberikan waktu fermentasi agar dihasilkan gas karbon dioksida lagi Sehingga adonan bertambah elastis dan dapat mengembang setelah banyak kehilangan gas Tahap selanjutnya yaitu tahap penggorengan Yang mana tahap penggorengan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air pada roti Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua Saya akhiri Assalamualaikum Wr. Wb